Terima kasih. Berat kok. Saya gak mau nyalahin orang, saya gak mau ngatain orang, tapi justru saya kagum gitu. Gak tau saya pegang bayi aja tuh ngerasa bayi tuh fragile banget, saya takut jatuh gitu. Bayi duduk di sofa aja tuh kayak kita harus jagain. Bayi duduk di baby chair aja tuh harus kita pegangin. Ini duduk di jet ski. Saya baru bikin konten ini di hari keberapa ini? Pokoknya beberapa hari setelah video dari Ria Riches naik, saya baru bikin konten karena saya mau mencoba mengerti gitu. Berhari-hari saya merenung. Apa maksud dari membawa bayi naik jet ski? Saya juga sudah bertanya kepada filsuf-filsuf dan orang-orang ya filsafat ya. Apa makna bayi naik jet ski? Saya butuh berhari-hari untuk dapat jawaban itu. Dan setelah berhari-hari saya mencoba positive thinking saya sampai mengambil sisa-sisa positive thinking terakhir di kepala saya untuk stok sebulan ini. Stok positive thinking saya, saya mencoba tuangkan ke dalam maksud dari mengajak bayi naik jet ski adalah. Mungkin Ria Riches dan keluarga ingin mengenalkan lautan, mengenalkan pemandangan-pemandangan secara langsung. Kalau mungkin bayi lain hanya lihat gambar kurang-kurang wah, ini langsung on the spot. Jadi kayak, mana laut? Ini semuanya laut. Wah, mana angin? Ini angin. Nah, gitu. Itu stok positive thinking sebulan saya, saya pakai untuk mengerti kenapa beliau membawa bayinya ke laut. Yaitu untuk mengenalkan lautan. Dan juga mungkin untuk mengenalkan juga bahwa ini adalah efek dari konten yang meresahkan. Jadi, dari kecil udah dikenalin ini, ini akibatnya nih kalau konten yang menurut masyarakat merasakan, jadi selain ke laut juga lautan cacian gitu. Mungkin, mungkin saya nggak tahu. Tapi yang jelas, saya respect kepada Ria Riches karena dia sayang anak, dia mungkin merasa naik jet ski adalah pengalaman yang berharga, dia ajak anaknya. Terlepas dari orang ngatain, oh ini apa-apa dikontenin. Kalau menurut saya itu adalah hak Ria Riches. Mau dia ngontenin siapapun, asal itu anak dia sendiri. Bukan anak anda gitu. Ya kan? Kecuali anak anda diseret, disuruh naik jet ski. Anda baru protes. Kalau menurut saya, selama itu anak dia, di channelnya dia, nggak masalah. Kecuali dia upload di channelnya Tesla mungkin, atau di channelnya Elon Musk. Baru-baru ada masalah. Tapi kalau itu anak dia, itu jet ski-nya juga bayar, dan juga itu di channelnya dia, menurut saya itu hak dia mau ngontenin, apapun. Tapi ya, ada risiko juga ternyata. Bahwa itu akan mendapat reaksi masyarakat yang marah, menganggap itu membahayakan anaknya. Tapi begini ya, teman-teman. Saya yakin juga Ria Riches sudah mempertimbangkan dengan matang. Dia gendongnya dengan matang. Ada yang bilang itu anaknya diem karena ketakutan loh, bro. Diem itu tandanya enjoy, bro. Kalian jangan-jangan, gini ya. Kalian tuh kalau nggak tahu apa-apa soal parenting, kalian nggak usah komen gitu kan. Itu anak diem, tidak cukup naik jet ski, naik ATV, naik apa. Itu adalah bagian dari, karena positive thinking saya sudah habis, tadi stocknya terakhir dipakai untuk mencoba mengerti, kayaknya kita tidak bisa lagi membedah dan mencari angle positif dari naik ATV. Karena saya kira naik jet ski doang, ternyata ada naik ATV juga, naik perahu, naik apa lagi. Kurang tahu saya yang jelas. Saya harap kalian jangan nyalah-nyalahin Ria Riches, nyalahin ini demi konten. Demi konten juga, viewernya bagus kok. Jadi menurut saya worth it aja. Jadi yang nggak boleh itu udah bawa anak ke tengah laut, yang nge-view dikit, nah itu baru masalah. Kalau subscriber naik, viewer naik, juga adsense-nya di setiap beberapa menit, menurut saya ya, saya respect sama Ria Riches, yang sayang anak sampai ngajak anaknya untuk ikut menikmati lautan gitu, saya respect. Nah, masalah lagi muncul adalah saat orang komennya sudah tidak gini, menurut anda itu konten tidak mendidik, tapi komen anda juga tidak mendidik. Kalau kalian komennya nasihatin bener, saya sih masih nggak masalah ya. Kalian ngomong, anak kok digituin, jangan begitu dong, menurut dunia parenting. Nah, begitu. Saya yakin Ria Riches sudah parentingnya sudah kalah lah, kalau Dorothy Launote dan Kak Seto nggak ada apa-apanya, sama parenting ngajak bayi ke laut nggak ada apa-apanya. Jadi kalian kalau mau nasihatin, boleh. Kalian, eh jangan dong bayi, jangan dibawa jet ski. Nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ngapain, itu membahayakan anak. Kalau anda sudah mendidik anak anda luar biasa, anda mendidik anak anda, ush pokoknya, wah setara Aristoteles lah, pokoknya dia sangat-sangat straight, pinter banget, nggak ada aneh-aneh, boleh anda mungkin ngata-ngatain. Tapi kalau anda yang marah-marah pada Ria Riches, mengatakan Ria Riches membahayakan anak, sementara anda yang nonton, masih memberikan anak SD motor, anak yang tidak punya SIM, logika aja nggak punya, yang pelajaran cuma bahasa Indonesia, IPA dan IPS, Anda kasih motor, tidak lebih baik daripada membawa bayi ke laut. Karena anak SD pegang motor, itu setara rudal. Karena kita nggak tahu dia sembarangan, ngegas, apa kita nggak tahu. Anak SD dikasih motor, itu juga membahayakan anak. Oke? Anak SD dikasih HP, dikasih pulsa, TikTok, hasilnya apa? Nabrain diri ke truk. Oke? Itu juga membahayakan anak. Saya tidak merasa parenting saya lebih baik, tapi saya mempelajari. Anak-anak kalau belum siap, kita lihat. Kemarin kita lihat ada tragedi, anak-anak kecil, katanya niru TikTok, malaikat mau challenge, dia berhenti depan truk, nabrain diri ke truk, itu adalah akibat apa? Akibat Anda membiarkan anak Anda main HP dikasih pulsa. Oke? Jadi Anda merasa, reality is bahaya, Anda lebih bahaya. Kalau Anda membiarkan anak Anda main game, berjam, jam, jam, mobil legend, mobil legend, keong, 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 ngelort, 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 reng, reng, push reng, push reng. Akibatnya apa? Hah? Akibatnya apa? Tidak ada bedanya. Anda juga membahayakan anak Anda. Selain matanya rusak. Ya kan? Jadi antisosial, pulsa Anda rusak. Saya beberapa baca game-game, gara-gara anak main game terlalu banyak, beli diamond. Saya nggak nyalain gamenya ya. Saya nggak ada masalah dengan muntun ya. Jadi kalau muntun mau ngasih saya kerjaan juga boleh ya. Tapi yang jelas, gara-gara nggak dikontrol ini, salahnya nggak dikontrol. Nggak dikontrol orang tuanya, sampai dia nyolong duit orang tuanya, beli diamond, sampai nipu orang, beli diamond, uang SPP buat beli diamond. Nggak cuma game-game, game mobile legend doang ya. Tapi game-game lain juga, saat terjadi pembiaran, orang tua terhadap anak itu juga bahaya bro. Jadi buat teman-teman ya, buat orang tua-orang tua di sana, sekali lagi, kalau Anda merasa di hari Cis itu membahayakan anak, nah ini juga deh, sorry. Kalau ada gonceng 3, gonceng 4, anak Anda dijadikan face di depan, begitu. Yang nambahnya pengaman itu, Anda beli rompi, bukan bayi, bukan anak umur 5 tahun, Anda ditaruh di scoopy begini. Kalau nabrak, anak Anda jadi tameng, beli, beli face, nggak apa-apa, anak Anda taruh di sini, tetap aja jadi pelindungan Anda, ya kan? banyak sekali orang yang tidak sadar, dia sudah membahayakan anak, tapi begitu Ria Ricis, wah ini bahaya-bahaya ini, jangan lupa Anda juga membahayakan anak, naruh anak di depan, gonceng 4, tolong Pertamina, barang siapa yang punya anak 5, di subsidi bensin, ada, ini bensin untuk, mungkin untuk subsidi, ada bensin untuk orang yang anaknya 5, biar dia nggak apa-apa, bolak balik, dua-dua dulu, begitu. Kalau langsung 5, Erick Tohir, kalau Anda mendengar ini, ini gara-gara bensin naik, sekarang untung sudah turun, paling sisa 4 anaknya, ganti Anda. Gara-gara mau irit bensin, dia nganterinya langsung 5, anaknya taruh depan, taruh belakang, sampai tertidur-tidur, itu juga membahayakan anak, jadi tolong ya, buat teman-teman, kalau Anda merasa, jangan-jangan nih, masih ada lagi nih, sisa positive thinking saya ini, shhh, content reality, itu adalah sebuah, teguran teman-teman. Nah, ini yang nggak kepikiran, content reality, mengajak anak, untuk, naik jet ski, itu adalah teguran. Jadi saat orang, itu bahaya, tapi lihat, betapa banyak anak yang naik motor, gonceng 5, betapa banyak anak motor, anak SD yang naik motor, betapa banyak anak-anak, yang menghabiskan, nonton TikTok, nonton ini, seperti kemarin korban, kejawai, kejahatan why, gara-gara sosmed, seorang anak, seorang anak, umur 15 dan 17 tahun, katanya, membunuh, ini tragedi, ini sedih, membunuh, anak kecil, untuk diambil ginjal, tapi nggak tahu, mau dijual kemana ginjalnya, ini tragedi. Jadi kalau kalian, merasa, yang dilakukan raricis, itu bahaya, itu sebenarnya adalah satir. Itu adalah teguran buat kalian, bahwa, mendidik anak, itu nggak cuma, soal agama, soal pendidikan, tapi moral-moral kayak gitu, membahayakan anak, seperti itu juga harus dikira. kejahatan. Terima kasih.